Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Umumnya, hubungan asmara itu akan berakhir dengan dua kemungkinan, yakni berlabuh ke pernikahan atau kandas di tengah jalan. Biasanya hubungan yang sudah dijalani untuk waktu yang lama akan begitu membekas di antara satu sama lain, apalagi keduanya memutuskan untuk berpisah. Tak heran, hal ini akan meninggalkan jejak canggung sebagai mantan, apalagi keduanya dipertemukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Soal nasib juga berbeda-beda. Ada yang cepat move on dan memulai lembaran baru untuk memperbaiki dirinya. Namun ada juga yang masih tenggelam dalam nostalgia masa lalu, yang membuatnya semakin terpuru. Nah, seperti ini juga dialami oleh para selebritis. Ada yang sudah 10 tahun berpacaran namun harus kandas. Lalu, bagaimana nasib satu sama lain setelah jadi mantan kekasih? Yuk, simak videonya. Namun sebelum itu, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Rafi Ahmad Pria satu ini dikenal sampai ke pelosok negeri. Sosoknya yang terus tampil di televisi membuat Rafi Ahmad masuk sebagai jajaran artis paling top tanah air. Sebelum menikah, kehidupan asmara pria kelahiran Bandung itu tak pernah ditutupi. Rafi Ahmad dikenal sebagai pria yang sering gunta ganti pasangan. Namun, dari sekian banyak wanita yang dipacarinya, ada nama Yunisara yang disebutnya sebagai mantan terindah. Bagaimana tidak, pasalnya, kedua sejoli itu sempat dirumorkan akan segera melangsungkan pernikahan meski jarak usia keduanya terpaut 15 tahun. Namun, hal itu jadi isapan jempol semata. Keduanya memilih mengakhiri hubungan asmara yang sudah 4 tahun mereka bina. Disebutkan, Rafi Ahmad yang terlalu cemburu kepada Yunisara yang memiliki banyak teman cowok. Lantas, bagaimana nasib kedua sejoli itu setelah jadi mantan? Seperti yang sudah diketahui bersama, Rafi Ahmad saat ini sudah menikah dengan Nagita Slavina dan akan segera memiliki dua orang anak. Soal karir pun begitu, Rafi Ahmad saat ini begitu sukses. Bahkan, kesuksesan itu membuatnya disebut sebagai Sultan Andara. Bisnisnya juga tak melulu berpusat pada dunia entertainment. Melainkan, ia juga terjun ke dunia investasi, properti, dan teranyar adalah ia mengakuisisi sebuah klub sepak bola yang biayanya cukup mahal. Sedangkan Yunisara pasca putus dengan Rafi Ahmad, kehidupannya pelan-pelan mulai tertutup. Ia yang awalnya sering melakukan jumpa pers ke awak media, saat ini memilih menikmati statusnya sebagai ibu untuk tiga anaknya itu. Ya, Yunisara belum melepas status jandanya pasca bercerai dengan Henry Siahaan pada tahun 2008. 2. Ruben Onsu Saat ini, nama Ruben Onsu begitu populer. Eksistensinya dari tahun ke tahun di dunia hiburan membuatnya tercatat sebagai salah satu artis paling sukses. Namun berbeda dengan yang lainnya, pria berusia 38 tahun ini lebih tertutup jika bicara soal urusan asmara. Sebelum menikah dengan Sarwenda Tan, ia tercatat beberapa kali menjalinkasi dengan sesama artis. Salah satu wanita yang pernah ia pacari adalah Cuita Bahar. Namun sayangnya, hubungan ini tak terekspos media. Namun keduanya sepakat mengatakan pernah berpacaran. Hubungan keduanya pun harus kandas karena perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 10 tahun. Namun pasca putus, keduanya pun memiliki cerita dan nasib hidup masing-masing. Cuita Bahar saat ini dikabarkan tengah berseteru dengan ibu kandungnya yang tidak setuju dengan hubungan yang dilakukan putrinya itu bersama seorang juda. Untuk karirnya sendiri pun, Cuita Bahar kalah tenar dan sukses jika dibandingkan dengan mantannya Ruben Onsu. 3. Deddy Corbusier Pria yang mengawali karirnya sebagai pesulap atau mentalis ini menjelma menjadi publik figur paling disegani saat ini. Disebut sebagai artis multi-talenta, memang layak disematkan kepada Deddy Corbusier. Saat ini, Deddy telah berusia 44 tahun dan sepanjang hidupnya tercatat hingga saat ini. Ia baru satu kali menikah lalu bercerai. Perempuan itu bernama Kalina Oktarani. Hubungan rumah tangga kedua sejoli itu hanya bertahan 8 tahun sebelum akhirnya pada tahun 2013, keduanya sepakat berpisah dengan meninggalkan satu orang anak. Lalu, bagaimana nasib keduanya setelah berstatus mantan? Seperti yang kita ketahui semua, karir Deddy justru kian bersinar. Meski tidak lagi bekerja di televisi, melalui podcastnya, sosok pria bertubuh kekar itu mampu merau puluhan miliar dalam sebulan. Namun demikian, dengan segala kesuksesannya itu, Deddy Corbusier justru belum memiliki rencana untuk memberikan ibu sambung kepada Asga Corbusier. Berbeda dengan mantan istrinya, Kalina Oktarani bahkan tercatat sudah tiga kali menikah usai bercerai dengan Deddy Corbusier. Mirisnya, ketiga pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Karirnya pun tak begitu sukses, apalagi sejak menikah dengan Vicky Prasetyo, membuat Kalina kerap mendapatkan cibiran dan sorotan negatif warganet. 4. Billy Syahputra Artis berusia 30 tahun ini mulai tenar berkat almarhum Olga Syahputra. Setelah kepergian sang kakak, nama Billy Syahputra muncul dan bersinar di dunia hiburan tanah air. Kesuksesan itu membuatnya kerap dengan mudah mendekati banyak wanita-wanita, baik dari kalangan artis ataupun publik biasa yang ia temui. Hubungannya yang pernah viral adalah saat Billy digosipkan tengah dekat dengan adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadika. Namun tak jelas apakah keduanya saat itu pernah berpacaran atau hanya sebatas teman dekat saja. Intinya, saat itu karir Billy bisa dibilang cukup sukses. Hingga akhirnya, ia menjalani asmara dengan Amanda Manopo. Keduanya bahkan sudah sangat dekat dan tak malu untuk memuji satu sama lain. Kesepakatan keduanya untuk melangkah ke jenjang pernikahan justru berakhir dengan kandasnya hubungan mereka. Lalu, bagaimana nasib kedua orang ini setelah menjadi mantan kekasih? Ya, Amanda Manopo jelas lebih sukses jika berbicara soal karir. Apalagi dirinya yang saat ini berperan sebagai bintang utama dalam sinetron yang tengah naik daun itu. Membuat honor Amanda Manopo dihargai selangit. Sedangkan Billy saat ini hanya berfokus mengelola akun Youtubenya saja. Apalagi sejak PPKM ini, sosoknya sudah tak dipakai lagi sebagai host yang kerap menemani Raffi Ahmad dalam satu acara televisi. 5. Nagita Slavina Sejak kecil, perempuan cantik Nagita Slavina sudah menginjakan kakinya di dunia hiburan tanah air. Di usia remaja, bahkan ia cukup sukses meniti karir setelah tercatat kerap membintangi sejumlah film ataupun sinetron. Sebelum akhirnya, ia memilih vakum dari dunia entertainment dan dikabarkan tengah menjalin asmara dengan pria bernama Nofrizal Maktub. Hubungan Nagita dengan pria taman itu bahkan diketahui sudah cukup lama dan disebutkan pria yang akrab di Sapa Ijal itu adalah mantan terindah Nagita Slavina. Nah, setelah putus, bagaimana nasib kedua sejoli itu? Seperti yang sudah diketahui bahwa Nagita Slavina saat ini justru hidup serba mewah setelah dinikahi artis ternama Raffi Ahmad. Soal karir, bahkan ia selalu dibanjiri job, tak hanya datang dari pihak televisi saja, ajakan kerjasama juga datang dari brand-brand ternama. Sedangkan sang mantra Nofrizal, kehidupannya tak banyak diketahui lantaran ia bukan berasal dari publik figur, tapi pria tampan ini juga telah menikah dengan wanita pilihannya. Oke guys, itulah 5 nasib pasangan yang pernah menjalin asmara lalu putus di tengah jalan. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!